Intro Presiden Jokowi Dodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kasida di kantor PM Jepang Tokyo. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan PM Kasida membahas kerjasama antar kedua negara dalam berbagai bidang. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait kerjasama Indonesia-Jepang dalam pembangunan MRT Jakarta. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam pembangunan jalur timur dan juga barat. Kemudian berharap pembangunan fase selanjutnya dapat diselesaikan sesuai rencana. Sedangkan terkait transisi energi, Indonesia sebagai Co-Initiator ASEAN Zero Emission Community atau ASEC menekankan. Pentingnya kerjasama dekarbonisasi pendanaan yang inklusif dan transfer teknologi rendah karbon. Selain itu, ASEC juga harus memastikan tindak lanjut 12 MOU yang ditandatangani beberapa waktu lalu saat pertemuan tingkat Menteri ASEC. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga turut membahas kerjasama di bidang mineral kritis serta maritim. Presiden berharap Jepang dapat mendukung kemajuan hilirisasi industri mineral dari Indonesia serta berkontribusi Indonesia sebagai bagian penting rantai pasok baterai kendalaan listrik atau EVI dunia. Terakhir, Presiden Jokowi dan PM Kishida juga membahas isu tentang Palestina di mana Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengupayakan kencatan senjata permanen, merancang bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan, serta mendorong mulainya proses damai untuk mencapai penyelesaian dua negara secepatnya. Terima kasih telah menonton!